Intro Identitas pesulap merah dibongkar Firdaus Awiwabel, satu perguruan dukun Dilansir dari TribunBanten.com Sejak berseteru dengan Gus Samsudin Nama pesulap merah ramai diperbincangkan publik Bahkan di beberapa media sosial Nama pesulap merah terus trending Hal itu tidak lain karena konten pesulap merah Yang memukar trik-trik perdukunan Akhir-akhir ini pesulap merah mendapatkan Atensi dari Persatuan Dukun Se-Indonesia Persatuan Dukun Se-Indonesia Melalui kuasa hukumnya Firdaus Awiwabel melaporkan pesulap merah Dalam dugaan pelanggaran UU-AT Tak hanya itu Firdaus Awiwabel juga membongkar latar belakang Atau identitas asli dari pesulap merah Firdaus menyebutkan bahwa pesulap merah Adalah seorang dukun yang satu perguruan dengannya Jadi saya ini sebenarnya Dengan pesulap merah atau Marcel Radival Beberapa tahun lalu satu perguruan dukun Kata Firdaus dikutip dari Youtube Uyaga TV Kamis 18 Agustus 2022 Firdaus juga menegaskan Jika pesulap merah sampai sekarang Masih menjadi seorang dukun Menurut Firdaus Pesulap merah lupa akan jati dirinya Sebagai dukun Pesulap merah dukun Dan sampai sekarang masih dukun Jelas Firdaus Dia tuh dukun yang lupa jati dirinya Jadi pesulap merah itu Sejak dulu dia bergaul dengan lingkungan dukun Tambahnya Lebih lanjut Firdaus mengungkapkan Bahwa ayah angkat pesulap merah juga seorang dukun senior Termasuk bapak angkatnya satu perguruan dengan saya Keluarga angkatnya lah Yaitu seorang dukun senior Tegasnya Pesulap merah dilaporkan Persatuan dukun Gara-gara sepijop Pesulap merah dilaporkan Ke Polres Metro Jakarta Selatan Oleh persatuan dukun se-Indonesia pada selasa 9 Agustus 2022 Menanggapi laporan dibuat persatuan dukun se-Indonesia Pesulap merah mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala Ingin memperlihatkan jika ilmu kedukunan Hanya bohong belaka Ya Kalau tanggapan saya Kenapa dilaporin Ya mungkin Allah Azawajal ingin memperlihatkan Kalau dukun itu tidak bisa dipercaya Kata pesulap merah Dikutip dari Youtube Cumi Cumi Kami 11 Agustus 2022 Buktinya Kalau dukun bermasalah ke polisi Bukan main dukun Allah mau memperlihatkan itu Sambungnya Pesulap merah juga mengatakan Hal ini membuktikan Bahwa dukun tidak ada yang bisa memakai penglaris Mereka melaporkan itu Karena ngaku jobnya sepi Nah ini kan membuktikan Bahwa dukun gak ada Tuh bisa penglaris Pesugian terang pesulap merah Kalau dukun bisa penglaris Kenapa mereka kuar-kuar Ketika jobnya sepi Pake job penglaris Pake aja penglaris Harusnya tambahnya Oleh karena itulah Menurut pesulap merah Dukun itu sama Seperti manusia biasa Nah itu Mungkin Allah Azawajal Lewat kejadian ini Ingin memperlihatkan Bahwa dukun sebenarnya Manusia biasa Ujar pesulap merah Pesulap merah juga mengingatkan Untuk jangan percaya dukun Melainkan harus percaya Hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dari itu Jangan percaya dukun Percaya adalah Allah Azawajal Percaya kembali ke agama masing-masing Dan Tuhan masing-masing tuturnya Nah menurut kalian Bagaimana nih guys Komentarnya Tulis di kolom komentar ya guys